Seperti yang terjadi huru-hara di luar sana, terima kasih sekali. Sebentar ya. Saya sudah dihubungi oleh Menteri Perdagangan. Jadi kalau banyak orang yang bilang apa sih gunanya Yuni, Yuni itu tidak berguna. Jadi Yuni itu tidak ada gunanya. Jadi saya tidak marah saat ada orang lain mengatakan apapun tentang saya. Karena nyatanya suara saya nyampe juga di Menteri Perdagangan. Dan Menteri Perdagangan akan menjelaskan kronologinya. Tadi sempat debat karena menurut saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi sekali lagi kita lihat aja seperti apa dan bagaimana. Kita lagi mengatur kondisi untuk berbicara dengan staf Menteri Perdagangan. Bagian ekspor-impor karena mereka meminta saya memberikan informasi itu tentang peraturan Menteri itu yang sudah disetujui oleh beberapa pihak. Tapi saya ingin kalian juga aktif, proaktif. Jadi bukan hanya saya. Jadi mungkin saya akan meminta untuk berbicara juga dengan PP2MI mungkin dari Menteri Perdagangan. Dan PP2MI saya akan menyatukan bagaimana pendapat mereka. Jadi biar kita lega dan juga perwakilan dari kalian. Atau kalian mau masuk semua. Biar tidak hanya saya satu orang yang bertanya. Bagaimana? Setuju nggak? Kalau saya kan open dan saya tadi bilang, Pak jangan sampaikan materi saja, Pak. Karena materi kami sudah paham. Tapi Bapak tahu nggak prakteknya seperti apa? Kalau Bapak mau berbicara di channel saya tapi tentang materi saja. Loh, saya nggak mau, Pak. Yukas Kupir, Indonesia. Jadi saya bilang, saya hanya ingin menyampaikan bukan hanya saya. Tapi beberapa pihak atau teman-teman yang lain ingin bertanya atau menanyakan sesuatu. Jadi kita semua harus kompak. Jadi walaupun orang bilang, saya bukan pahlawan kesiangan, pahlawan keedanan atau pahlawan gerhana atau apapun. Yang penting saya bisa tembus. Saya dulu nggak menyangka bahwa saya akan dibutuhkan di Arab Saudi. Jadi saya tidak menyangka channel saya sampai ke Malaysia. Dan saya juga tidak menyangka sampai juga ke Jepang. Saya tidak menyangka channel saya sampai juga di Taiwan. Dan akhirnya beberapa pendengar saya adalah orang-orang Taiwan. Walaupun orang yang membenci saya juga di dari Taiwan, padahal nggak ada hubungannya. Ternyata saya faham kenapa ini orang benci banget sama-sama. Saya baru faham. Kenapa? Karena sekarang banyak anak-anak Taiwan itu cari saya. Saya baru faham. Maksudnya kemarin-kemarin itu nggak nggak kan. Saya nggak ada hubungan dengan Taiwan, dong. Kenapa caper banget sih cari perhatian ke Pak Benny sampai ngomong kayak gitu sama saya. Saya cuma mikir, kan saya nggak ada hubungannya sama Taiwan. Nah, baru hari ini saya faham. Karena pengikut saya banyak yang dari Taiwan. Aduh, 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 aduh. Jadi, saya merasa bahwa, Oh, iya bener juga sih, ya. Ternyata, Saya tuh ada orang yang menyimpen nomor saya yang dari Taiwan. Iya, mis, tako, 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 ne, dukune, bende, 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 mu. Benny, mis, uang ngomong, We love you, saka, bon. Waduh. Kayak-kayak. Iya, jadi, saya nggak nyangka, mbak. Di luar nurul. Nurul selalu kene. Jadi, nggak nyangka bahwa, Taiwan itu ada pengikutnya saya. Ikut usul ke Pak Zulhas, Miss, Miss Yuni kerja nyata, Miss Taiwan selalu hadir, Miss Leni. Taiwan selalu hadir. Makanya saya kaget, Kenapa Taiwan hadir? Kenapa ada hater yang dari Taiwan? Mungkin, kalian sering ngobrol, Lena, masalah cari Miss Yuni. Langsung, si hater ngomong. Yuni kisah apa untuk pahlawan? Lapa, ngomong boleh Yuni? Pusing, nggak ya? Ada yang telpon? Halo, selamat malam. Halo? Halo, selamat malam.